Saya ada satu video yang saya akan tayangkan di sini dan video ini adalah video yang saya dapatkan dari teman-teman ini adalah anak-anak yang memuji Tuhan anak-anak memuji Tuhan dengan luar biasa sekali mereka itu bisa polos memuji Tuhan dengan segala apa adanya mereka bukan hanya memuji tapi juga berdoa saudara banyak orang yang hanya suka kalau musiknya bagus tapi waktu firman ada yang mulai ngantuk saudara enggak boleh begitu ada orang yang waktu firman baru datang waktu puji-pujian enggak mau datang tapi waktu berdoa juga ngantuk ada yang begitu tapi saya melihat saudara enggak semuanya ya saudara oke saya enggak melihat sana kemarilah saya lihat ke atas saja tapi saya melihat saudara dari anak-anak ini mereka di rumah bahkan di jalan mereka itu memuji Tuhan mereka ada satu yang tadi dikatakan oleh Steffi ya mereka ada kehausan, hunger, ada kelaparan akan Tuhan dan di dalam video ini Anda bisa melihat orang-orang dari ada orang bule, ada orang hitam tapi dua wanita, dua girls yang di akhir daripada video ini itu adalah putri daripada Eri dan Lily puji Tuhan puji Tuhan saudara Anda akan lihat jadi mereka memuji Tuhan dan mereka berdoa mereka berdoa, ada banyak kesaksiannya Anda mau lihat videonya? oke kita saksikan ya puji Tuhan selamat menikmati 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 kita sebisa-bisanya sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya minta kerjasama dari parents dan semua saudara juga yang tergerak untuk melayani terlibat di dalam children ministry. Dan Steffi katakan, waktu dia omong-omong dengan saya secara pribadi, dia katakan pastor, kita bukan hanya cari orang yang mau melayani di dalam children ministry, tapi kita mencari orang-orang yang mempunyai passion. Mempunyai passion. Mempunyai hati kepada Tuhan Yesus dan mempunyai hati untuk mengajarkan anak-anak. Oh saudara, puji Tuhan, ini luar biasa sekali. Berapa anak-anak kamu usianya, Eli? Lima dan tujuh. Oh, puji Tuhan. Lihat saudara, lima dan tujuh. Saya masih ingat waktu saya pergi ke Argentina berapa tahun yang lalu, waktu saya datang kepada satu, menghadiri satu conference, itu ada kira-kira tiga ribu hamba-hamba Tuhan yang datang. Tiga ribu hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia. Dari tiga ribu hamba Tuhan yang datang itu setelah firman Tuhan disampaikan, pembicaranya mengatakan demikian. Ini kita ada enam ratus pendoa-pendoa anak-anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. enam ratus saudara, enam ratus anak-anak yang berdoa secara profetik, berdoa dengan karunia roh kudus, berdoa dengan tajam sekali karunia pengetahuannya luar biasa. Siapa yang mau didoakan saudara? Jadi waktu itu para hamba Tuhan ditawarin siapa yang mau didoakan oleh anak-anak ini. Saya salah satunya yang saya langsung maju ke depan saudara. Waktu saya maju ke depan, yang doakan saya anak-anak umur lima dan tujuh. Dua anak. Dan diterjemahkan ya, karena saya gak ngerti bahasanya. Diterjemahkan saudara, luar biasa sekali apa yang didoakan oleh anak-anak ini. Mereka itu sepertinya membaca hidup saya. Luar biasa sekali. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, ini zaman makin lama makin susah, zaman banyak tantangan. Apa yang terjadi di Israel saat ini, apa yang terjadi di sana, bisa mempengaruhi negara-negara lain, bisa mempengaruhi dunia saudara. Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi dengan ekonomi, kita gak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa dan berharap, kita punya expectation, katakan expectation. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan kecewa saudara, jangan ada, saya tahu pada saat saya mengatakan demikian, ada saudara yang merasa, wah saya rasa sudah terlambat, enggak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Enggak ada yang terlambat. Tuhan bisa memulihkan. Tuhan bisa membawa Anda untuk terus mendoakan, mempunyai semangat yang baru, mempunyai expectation yang baru di dalam Tuhan. Karena saya percaya di dalam Tuhan, Tuhan ciptakan kita lebih daripada yang Anda sudah pikirkan. Oh Tuhan punya rencana yang besar. Amin saudara. Karena aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Itu di Yeremia 29 ad 11 mengatakan demikian. Oh mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Kalau mulai minggu depan ini, oh pada perayaan Pentecostal ya Tuhan, kami memulai lagi secara in-person service buat children ministry. Kami berdoa Tuhan Yesus, engkau bangkitkan. Engkau bangkitkan anak-anak di gereja kami ya Tuhan. Engkau bangkitkan para guru-guru. Engkau bangkitkan orang tua. Di rumah mereka mengalami Tuhan. Hadirat Tuhan ada. Di manapun mereka berada, ada lapar dan haus akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini roh kudus engkau bicara kepada kami. Hari ini Tuhan engkau bicara. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita doa sama-sama. Tuhan Yesus. Lagi Tuhan Yesus. Aku buka hatiku. Roh kudus bicara kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tadi saya katakan saudara bahwa kita diciptakan itu lebih daripada apa yang anda bayangkan. Tapi sekarang ini banyak orang yang puas aja dengan yang namanya itu cultural Christianity. Gampang puas. Puas kalau hanya sekedar datang ke gereja hari minggu. Saya berdoa dan doa saya ialah supaya anda enggak puas hanya kalau datang ke gereja hari minggu saja. Tapi anda menjadi orang yang lapar dan haus akan Tuhan. You become the pursuer of God. Kita hidup di zaman saat ini orang-orang itu dalam bahasa Inggrisnya itu compartmentalize. Banyak orang khususnya di Amerika saudara menaruh waktu, menaruh hidup, menaruh lifestyle mereka di dalam compartment-compartment. Oh ini compartment waktu kerja, ini compartment waktu bisnis, ini compartment waktu sama istri, compartment waktu sama anak-anak. Gitu terus sama Tuhannya bagaimana saudara. Jadi saya melihat banyak orang-orang yang hidupnya itu taruh sebagai satu compartment-compartment seperti slot-slot begitu saja. Dan gereja itu sebagai salah satu compartment-compartment saja. Oh ya, habis ini, that's it. Bye-bye Tuhan. Pokoknya saya sudah ke gereja. Amin. Haleluya. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara bahwa hidup dengan Tuhan itu lebih dari sekedar hari minggu. Lebih sekedar hari minggu. A life with Jesus is not Sunday oriented. Tidak, bukan cuma hari minggu, bukan cuma hari minggu. Kalau Anda berpikir bahwa cuma hari minggu, apalagi cuma satu setengah jam atau dua jam dan percaya itu sudah cukup punya relationship sama Tuhan, berarti Anda kurang lapar dan kurang haus akan firman Tuhan. Anda kurang lapar dan kurang haus akan hadirat Tuhan. Kalau orang enggak lapar dikasih makanan, ya enggak mau makan ya. Apalagi dikasih makanan yang sehat. Makanan sehat biasanya kurang ada rasa. Makanan sehat biasanya kurang begitu enak daripada makanan junk food. Jadi kalau Anda apalagi Anda sudah kenyang, dikasih makanan yang sehat pun rasanya enggak mau makan. Anda yang enggak begitu suka sayur, Anda sudah kenyang ya, dikasih makan sayur lagi enggak enak. Anda yang sudah kenyang pun dikasih makanan yang enak pun. Enggak ada nafsu makan lagi, enggak ada appetite. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes fasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai ke-39. Di sini dikatakan saudara bahwa, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia apa? Jadi kalau haus, datang, datang kemana? Datang kepadaku, datang kepada siapa? Datang kepada Yesus dan minum, datang dan minum. Bukan cuma diem saja, datang dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Oh, haleluya. Aliran-aliran air hidup dalam bahasa Inggrisnya itu rivers. Rivers of living water. Rivers. Bukan cuma satu sungai, tapi sungai-sungai kehidupan. Ayat 39, Anda perhatikan di sini, yang dimaksudkannya ialah. Apa yang dimaksudkan di sini, apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Roh kudus. Katakan sama-sama, roh kudus. Lagi katakan roh kudus. Roh kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum mati di kayu salib. Yesus belum bangkit dari kematian. Belum saudara, jadi saya melihat di sini bahwa ternyata saudara Yesus sendiri bicara mengenai kita ini mesti punya kehausan. Saya belajar bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, di perjanjian lama, perjanjian lama itu berisi banyak cerita-cerita dan cerita-ceritanya itu memberikan, memberitakan, mengajarkan pesan-pesan, pengajaran, messages dari firman Tuhan. Dalam bentuk apa? Cerita, katakan cerita. Cerita. Di perjanjian baru, di perjanjian baru itu ditulis banyak sekali prinsip-prinsip yang ditulis dengan perumpamaan, dengan parables, dengan analogi. Dan Tuhan mau bicara membanding untuk waktu dia bicara sesuatu, certain aspects. Waktu saya melihat di dalam perjanjian baru, di situ ada prinsip-prinsip yang diajarkan pakai perumpamaan dan membandingkan supaya hal yang rohani itu bisa dimengerti di dalam alam yang natural, yang sehari-hari yang kita bisa mengerti. Itu sebabnya Yesus bicara kita ini mesti punya kehausan. Kalau haus, haus saya percaya semua orang pernah haus. Itu yang saya maksudkan. Jadi di perjanjian baru itu ada prinsip-prinsip yang dipakai untuk menjelaskan dengan perumpamaan, dengan cerita supaya bisa mengerti, oh ini kita nyambung nih. Waktu bicara mengenai haus bisa nyambung. Waktu bicara mengenai lapar bisa nyambung. Pada saat saya bicara mengenai lapar mungkin ada saudara di sini yang tiba-tiba jadi lapar. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Oke. Jadi berarti saudara bisa nyambung. Oke. Itu sebabnya ada contoh lagi saudara, ada contohnya di dalam Matius fasal 5 ayat yang ke-6. Ini Yesus juga yang bicara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sekarang ini banyak yang gak benar saudara seperti yang saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu di Yesaya 5 ayat yang ke-20. Yang gelap dibilang terang, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, yang terang dibilang gelap, yang manis dibilang pahit, yang pahit dibilang manis itu kita hidup di zaman yang seperti itu sekarang. Yesus bicara di sini bahwa berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran saudara. Jadi saya hari ini yang bicara topiknya itu sederhana sekali. Apakah Anda lapar dan haus akan Tuhan? Anda lapar dan haus akan Tuhan apa enggak? Apa Anda cuma puas karena jadi orang yang seperti saya katakan tadi Anda taruh Tuhan di sebagai salah satu kompatmen aja. Tuhan itu sebagai satu add-on, add-on. Tahu saudara? Cuma tambahan aja. Cuma tambahan kalau lagi susah datang ke Tuhan. Kalau lagi ada bersoalan datang pada Tuhan. Kalau udah enggak ya bye-bye Tuhan. Saudara lapar dan haus adalah indikasi. Adalah satu indikator saudara bahwa yang Anda alami, yang Anda inginkan itu Anda belum punyai. Anda ingin tapi belum Anda miliki. Tapi Anda sebetulnya bisa mendapatkannya. Saya percaya di sini ada banyak orang yang sedang lapar dan haus. Mungkin Anda enggak tahu tapi Anda mungkin sedang lapar dan haus. Anda percaya di dalam hati ada sesuatu yang lebih di dalam hidup ini. Tapi Anda belum bisa dapatkan. Anda mencari Anda bisa belum dapatkan. Anda lapar dan haus. Anda capek untuk selama ini stuck. Anda capek selama ini Anda jalan keliling-keliling terus. Biarpun Anda sudah ada usia. Anda sudah tua atau bahkan Anda masih muda sekalipun. Anda bisa rasanya muter-muter di situ aja. Rasanya Anda lapar dan haus. Mau dibebaskan. Mau free. Mau lepas. Mau maju. Mau dapat promotion. Mau dapat advancement. Mau progress. Mau ada pertumbuhan untuk percaya bahwa Tuhan mau memperlebar kemah saudara. Mau memperlebar pengaruh saudara. Mau memeluaskan daerah saudara. Jadi saudara saya percaya bahwa ini perlu kita miliki lapar dan haus akan Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa biarpun Anda mau makan. Tapi kalau Anda gak makan itu Anda belum makan. Baru punya kemauan untuk makan. Anda bisa ke supermarket beli bahan-bahan makanan. Tapi kalau Anda gak makan ya Anda belum makan. Anda bisa lihat di iklan misalnya ada cookware merek apalah misalnya gitu ya. Ih bagus nih. Ada yang non-stick. Bisa gak lengket misalnya. Ada yang bisa goreng gak pakai minyak misalnya. Anda tertarik. Anda beli cookware. Biasanya gak murah ya saudara. Bener saya taunya dari istri saya saya gak masak saudara. Saya cuma bisa makan aja. Tapi saudara biarpun Anda punya alat-alat masak yang canggih. Kalau Anda gak makan ya gak makan. Belum makan saudara. Anda tetap lapar. Tetap haus. Apakah Anda lapar dan haus akan Tuhan. Anda mau eksersis. Anda beli gearnya. Anda beli pakaian gym. Anda mau lose weight. Anda beli. Sudah beli tapi kalau Anda gak lakukan. Ya Anda gak olahraga. Apa yang Anda lakukan kalau Anda gak engage. Kalau Anda gak terlibat. Berarti cuma mau aja. Cuma ngomong aja. Anda bisa beli sepatu olahraga. Yang wah kelihatannya teman saudara ini beli sepatu kayaknya enak nih ya. Saya mau jalan. Saya mau jalan. Anda sudah beli sepatu yang sama sama yang teman saudara punya. Tapi kalau Anda gak mau jalan ya belum jalan namanya. Anda kalau bilang ya saya mau lapar. Saya mau haus akan firman Tuhan. Tapi kalau Anda gak datang kepada Tuhan Yesus dan minum dan makan. Maka gak bisa saudara. Anda mesti datang kepada Tuhan Yesus dan Anda minum. Dan disini dikatakan konteksnya yaitu mengenai apa? Roh kudus. Roh kudus. Roh kudus. Jadi Anda harus engage. Katakan sama-sama engage. Setelah Anda engage. Setelah Anda dengar. Anda execute. Anda lakukan. Dan Anda unlock. Unlock potential. Potensi yang Anda punya. Supaya Anda bisa diperluas. Mau apa enggak? Supaya Anda bisa diperluas. Anda perlu unlock. Anda perlu maju lagi. Supaya Anda bisa maju. Anda bisa mengalami acceleration di dalam diri saudara. Sama seperti di dalam buku Yakubus. Dalam buku Yakubus mengatakan demikian. Tendaklah kita bukan hanya menjadi pendengar firman aja. Kita gak bisa menjadi pendengar firman aja. Dan mengharapkan untuk berubah. Gak bisa. Kita mendengarkan firman dan melakukan. Yakubus mengatakan demikian. Bukan hanya menjadi pendengar saja. Tapi menjadi pelaku. Jadi sekarang saudara. Gak kebetulan tadi. Gak sengaja. Saya tiba-tiba kerongkongannya kering. Haus saudara. Jadi kalau haus ya. Sudah dikasih air pun. Kalau gak diminum ya. Airnya masih di dalam motor. Sudah. Perlu di. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang terjadi kalau anda minum? Dalam konteks ini. Ruh kudus ya. Dari dalam diri saudara. Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam diri saudara. Anda yang rasanya kering. Ada saudara yang rasanya kering. Anda kelihatannya bisa senyum. Tapi dalamnya kering. Anda bisa tertawa. Tapi hatinya sedih. Anda rasanya ke gereja. Tapi gak bisa ada relationship sama Tuhan. Kering saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa. Dia memberikan aliran-aliran air hidup. Melalui apa? Roh kudus. Jadi berarti apa saudara? Berarti roh kudus itu akan membentuk kita dari dalam ke luar. Dia akan membentuk kita dari dalam. Dari dalam. Bukan dari luar ke dalam. Ada orang-orang yang mengatakan behavior modification. Saudara dari luar aja. Pokoknya jadi orang itu behaviornya aja yang mau dimodify. Tapi dalamnya gak mau dirubah. Akibatnya apa? Stress. Stress. Rasanya gak bisa. Gak cukup baik. Gak cukup suci. Gak cukup apa semuanya saudara. Saya melihat bahwa roh kudus itu bekerja dari dalam ke luar. Anda pernah lihat gak orang-orang yang masih keras kepala. Masih sikapnya gak baik. Masih gampang marah. Padahal lu udah ke gereja. Halo? Saya melihat bahwa ternyata orang-orang itu belum diisi sama air kehidupan. Aliran-aliran air hidup itu merebet. Saudara. Tapi saya belajar bahwa Tuhan bekerja dari dalam. Dari dalam. Katakan sekali lagi. Dari dalam. Dari dalam saudara. Dari dalam. Jadi saya belajar begini saudara. Bahwa ternyata God always approves me in private before he promotes me in public. Bahasa Indonesianya Tuhan selalu menyetujui saya secara pribadi. Sebelum dia mempromosikan saya di hadapan umum saudara. Maksudnya apa saudara? Maksudnya begini. Orang itu gak bisa melihat ada sungai kehidupan di dalam saya gak ada. Orang juga gak bisa melihat ada aliran-aliran di dalam diri saudara. Itu gak bisa melihat saudara kalau tidak ada buktinya. Are you with me? Kalau gak ada buktinya. Buktinya itu apa saudara? Kalau mereka mulai melihat eh ternyata anda nilai-nilai kehidupannya berubah. Omongannya berubah. Tadinya omong kotor sekarang kok enggak. Tadinya males sekarang rajin. Tadinya gak suka melayani sekarang suka melayani. Tadinya suka maki-maki orang. Sekarang menguatkan orang, menghibur orang. Ada evidence. Ada bukti-bukti. Tadinya suka mengeritik sekarang membantu, membangun. Tadinya gak bisa mengampuni. Sekarang bisa mengampuni. Itu ada bukti-buktinya. Nah waktu ada bukti-bukti itu orang bisa melihat, oh kok bisa ya dia ini berubah ya. Kok bisa dia begitu ya. Oh ternyata di dalamnya dia itu. Karena saya tahu nih ada orang-orang yang ngomong sama saya dulu ya. Mereka bilang wah ini dia dulu gak begini nih. Sekarang kok bisa begini. Itu bukan karena usaha saya dengan mengatakan saya gak mau negatif lagi. Saya gak mau marah lagi. Saya katakan 10 kali setiap hari. 50 kali setiap hari. Saya gak mau marah, gak mau marah, gak mau. Bukan begitu. Itu namanya behavior modification. Tapi kalau dari dalam roh kudus, roh kudus akan membentuk hidup kita sehingga waktu kita sendirian sama Tuhan. Waktu kita in private, Tuhan itu bicara kepada kita dan mengalirkan aliran-aliran air yang hidup. Anda masih ngikutin? Are you okay? Okay. Karena apa saudara? Karena kemanapun aliran-aliran air itu mengalir. Itu membawa dampak yang besar dan menghasilkan satu pekerjaan Tuhan yang sangat indah dan spektakuler. Melalui Anda. Puji Tuhan. Saudara saya melihat begini, saudara. Setiap orang yang berhasil itu mula-mulanya mereka itu berhasil waktu mereka in private. Karena apa? Waktu mereka berhasil in private, mereka setelah mereka itu impiannya diolah, impiannya mulai di formulate, mulai dikerjakan, mulai dibentuk di dalamnya itu sudah ada internal sukses. Maka akan ada kenyataannya di luarnya. Orang yang berhasil semua begitu, saudara. Tiga minggu lalu saya katakan mulai dari kepala, masih ingat? Tapi sebelum ada di kepala, bicara juga di hati, saudara. Jadi demikian juga saya melihat orang-orang yang lawan daripada yang tadi saya baru ucapkan, ada orang-orang yang gak percaya kepada dirinya sendiri. Gak percaya kepada apa yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Gak percaya apa rencana Tuhan yang besar yang sudah dia, yang Tuhan sudah Tuhan berikan buat hidupnya. Orang ini gak percaya, gak percaya, gak percaya. Nah walaupun orang ini dikasih kesempatan yang besar, kesempatan besar ya, itu akan di, gak dianggap. They will reduce the opportunity and bring it to failure. Bahkan kesempatan yang besar akan jadi kecil, akhirnya jadi gagal terus. Saudara, Tuhan membentuk hidup kita ini dari dalam. Dari dalam, jadi apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita perlu lakukan ialah kita bisa omong sama Tuhan apa adanya. Ruh kudus, aku gak mampu nih, tapi aku bergantung kepada engkau. Ruh kudus, aku bergantung kepada engkau. Bicara kepadaku, bicara melalui aku. Pakai mulutku, rubah aku. In private, waktu saya sendirian di rumah. Ada satu kutipan, saya lupa siapa yang mengatakan demikian. If you can kneel in private, you can stand in public. Jadi apa yang anda lakukan waktu anda sendirian, itu sangat penting. Dan anda bisa mendapat approval dari Tuhan. Waktu anda mendapat approval, maka Tuhan akan promote saudara. Oh, puja Tuhan. Saya ambil contoh cerita dari beberapa orang hari ini ya. Lalu kita akan berdoa. Saya berharap supaya anda dapatkan maknanya di sini. Sederhana sekali. Sekali lagi, apakah anda lapar dan haus akan Tuhan? Mungkin anda tahu akan Tuhan. Tapi lapar dan haus apa enggak? Anda pernah ingat ceritanya Raja Daud? Ya, oke. Pernah dengar ceritanya Daud mengalahkan Goliat? Ya. Setiap orang di Israel dan orang Filistin pada saat itu dua bangsa. Dua bangsa menyaksikan pada saat Daud mengalahkan Goliat. Prosesnya mereka lihat itu. Wah, saling mengolok-olok. Tapi Daud datang, bukan mengolok-olok. Dia datang dengan atas nama Tuhan. Semua orang pada saat itu melihat Daud mengalahkan Goliat. Tapi, katakan tapi. Tapi enggak ada satu orang pun yang melihat Daud waktu mengalahkan, waktu dia membunuh singa, waktu dia membunuh beruang. Enggak ada yang melihat, saudara. Jadi, apa yang terjadi? In private. In private. Waktu dia sendirian, saudara. Dan waktu dia sendirian ini, Daud ini ternyata dia mengatakan demikian. Masmur Daud ketika ia di Padanggurun Yehuda. Ketika ia ada di mana? Di Padanggurun. Di Padanggurun. Waktu dia di Padanggurun. Saya enggak tahu mungkin Anda sedang di Padanggurun saat ini. Tapi, kita lihat di sini, saudara. Dia enggak komplain. Dia enggak gerutu. Dia enggak cari-cari macem-macem. Enggak nyalahkan orang lain. Ayat 2 mengatakan, Ya Allah, engkau lah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku apa, saudara? Oh, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Rindu. Rindu yearning. I yearning after you. Rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berair. Jadi, ternyata pada saat-saat mengalami wilderness experience. Mengalami Padanggurun. Dia itu datang kepada Tuhan. Aku ini haus ini. Aku haus. Waktu dia sendirian. Rupanya ini yang dia ucapkan. Kita belajar dari orang lain lagi, saudara. Kita belajar dari Simon Petrus. Simon Petrus. Di sini, di dalam Yohanes 6.68. Jawab Simon Petrus kepada Yesus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Konteksnya begini, saudara. Pada saat itu, Yesus sedang bicara. Dia sedang bicara. Yohanes 6. Lalu, waktu dia sedang bicara itu. Dia bicara mengenai. Oh, barang siapa yang tidak makan darahku, tidak makan atubuhku, dan minum darahku, tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Itu mereka ya. Banyak murid-murid ini. Yang meninggalkan Yesus. Mereka ngomong begini. Perkataanmu ini keras. Siapa yang bisa tahan? Bagaimana kita bisa makan dagingnya? Minum darahnya? Lalu, banyak orang yang meninggalkan Yesus. Mereka meninggalkan Yesus, tinggal murid-muridnya. Yesus lihat kepada murid-muridnya, dia bilang begini. Kamu mau pergi juga? Wow. Kamu mau pergi juga? Tidak ada yang jawab. Kecuali Simon Petrus. Dia bilang, Tuhan kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kalau Anda sedang, karena Anda berdiri berdasarkan prinsip firman Tuhan, lalu teman-teman Anda mulai menjauhin Anda, masih mau ikut Tuhan atau tidak? Sekali lagi, belajar dari Daud, waktu ngalamin tantangan. Kering. Saya enggak tahu tantangan apa yang Anda lagi alamin. Mau enggak ngomong Tuhan, aku ini rindu kepadamu. Gimana kalau lagi ditinggal orang banyak? Enggak ada teman. Anda bisa enggak ngomong seperti Simon Petrus? Yang satu lagi ini saya belajar dari seseorang yang berhasil. Dia berhasil. Dia sudah mengalami mujijat. Mujijatnya luar biasa sekali. Saya mengucap syukur di gereja kita, sudah berapa bulan ini banyak orang yang mengalami kesembuhan, demi kesembuhan, demi kesembuhan, kesaksian, kesaksian. Ada yang disembuhkan waktu ikut kebaktian in person, ada yang disembuhkan waktu lihat join dari online. Kenapa? Karena roh kudus bekerja. Roh kudus, dan saya percaya Tuhan akan terus melakukan pekerjaannya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Miraculous God. Roh kudus itu suka melakukan mujijat, karena dia, dia pekerjaannya melakukan mujijat, saudara. Satu orang ini saya belajar, sudah luar biasa ini. Luar biasa mengalami mujijat demi mujijat. Dan saudara bisa bayangin, kalau Daud pada ayat yang tadi kita baca, lagi ngalamin kekeringan. Tapi dia tetap lapar dan haus akan Tuhan. Simon Petrus. Nah ini kalau orang yang ketiga ini, beda dari yang dua pertama. Dia sudah melihat mujijat, luar biasa. Sudah melihat mengalami di depan mata sendiri. Tapi, apa yang terjadi? kita lihat dari orang yang ketiga ini, Musa. Musa ini berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini setelah Musa mengalami banyak kemenangan. Setelah melihat banyak mujijat. dalam bahasa Inggrisnya, dia berkata, my presence shall go with you and I will give you rest. Tuhan itu sebetulnya sudah ngomong begitu, my presence, katakan sama-sama, my presence. Lalu, Musa berkata demikian, if your presence doesn't go with us, do not lead us up from here. wah ini adalah satu pernyataan yang luar biasa, saudara, istilahnya begini ya, saya gak peduli, saya udah ngeliat banyak mujijat sebelumnya, tapi sekarang ini saya mau your presence. Coba Anda, kalau Anda lapar dan haus akan Tuhan, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda mau lakukan, apa yang Anda mau rencanakan, coba Anda bisa ngomong seperti Musa ini loh. di saat berhasil pun ya, dia betul-betul minta hadirat Tuhan, memimpin dia, saudara, dan saya melihat bahwa ini bukan hanya sekedar Tuhan itu sebagai nomor dua, bukan, Tuhan bukan sekedar tambahan, bukan, Tuhan bukan sekedar satu isu yang perlu ditaruh di dalam kehidupannya Musa, bukan, Tuhan yang terutama di sini, jadi kadang-kadang orang pada saat mengalamin susah, mengalamin padang gurun, ninggalin Tuhan, Daud gak begitu, pada saat ditinggalin teman-teman, ninggalin Tuhan, Simon Petrus gak begitu, Musa, ada orang-orang yang udah berhasil, 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 kaya, 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 ninggalin Tuhan, Musa gak begitu, jadi saya melihat di sini, ternyata Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan satu ayat yang sangat sederhana sekali ya, ringkasnya begini saudara, ini bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan, antara ranting, antara pokok dan carang ya, Yesus dalam bahasa Indonesia nya, Yohanes 15 ayat 5b mengatakan demikian, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saya mau Anda tahu, coba ya, Oh Holy Spirit, help us to understand, saya berdoa supaya dibukakan, disingkapkan ya, ini agak beda kalau Anda baca di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa, without me, you can do, nothing, baca lagi ya, without me, you can do, nothing, dia gak mengatakan, without you, without me, you cannot do anything, Yesus bicara, without me, you can do, nothing, dia tidak mengatakan, without me, you cannot, do anything, oh ini bedanya besar sekali saudara, bedanya besar, saya jelaskan begini saudara, saya melihat ada orang-orang yang sudah ke gereja, ada orang-orang yang sudah ikut Tuhan sekalipun, banyak embahkan pastur, ada orang yang melayani, mereka bisa melayani tanpa Tuhan, ada pastur kotba tanpa berdoa, tanpa cari Tuhan, ada orang kerja tanpa Tuhan, ada orang bikin planning tanpa Tuhan, ada orang bikin planning dulu, setelah planningnya ada, baru Tuhan berkati, bukannya keandahmu yang jadi, saudara ada banyak, ada banyak, sekali lagi ada banyak yang, yang kita bisa lakukan tanpa Tuhan, jadi berarti saudara, dengan kata lain apa, Anda bisa melakukan banyak hal tanpa Tuhan bisa, tapi ujungnya, itu seperti Anda membangun rumah istana di beach pakai pasir, pernah lihat sand castle, bagus loh, ada yang bagus-bagus, ada perlombaan di situ, waduh bagus, tapi begitu ada ombak, habis, jadi maksudnya apa? tanpa Tuhan, you can do many things, tapi ujung-ujungnya itu nanti gak ada, apa-apanya saudara, ujung-ujungnya nantinya itu hilang aja saudara, roh kudus bicara kepada kita saat ini, dan saya sebentar lagi akan, beri satu contoh lagi dari satu orang yang, saya percaya kita, bisa relate dengan orang ini, tapi sebelumnya saya mau, katakan roh kudus ini bicara kepada kita saat ini, oh Jesus, I will never send anyone empty, unless they come full of themselves, roh kudus itu ngomong sama kita sekarang ini, aku tidak pernah mengirim siapapun pergi, dalam keadaan kosong, kecuali kalau mereka itu datang, sudah penuh dengan diri mereka sendiri, sudah penuh, oh sudah tahu, firman itu sudah tahu, expectation ya sudah tahu lah, habis ini begini, habis ke gereja ya udahlah, pokoknya sudah, compartmentnya sudah diselesaikan, pokoknya taruh Tuhan di dalam box aja, pokoknya ya sudah ada preconceived expectation, Anda mendefinisikan Tuhan, Anda tahu Tuhan akan lakukan ini, lakukan itu saudara, berarti Anda sudah penuh dengan diri Anda sendiri, Anda penuh dengan diri Anda sendiri, Anda tidak peduli lagi dengan his presence, not Moses, Moses, tidak begitu Musa, if your presence doesn't go with us, don't lead us up from here, jadi ternyata saudara, apakah saat ini saudara datang penuh ini, kalau sudah penuh tidak bisa diisi lagi, tidak ada tempat buat Tuhan, sudah tahu semuanya, saya akan conclude dengan satu orang ini yang luar biasa orang ini, namanya Yaakub, Yaakub, satu ayat yang banyak orang pernah dengar, ialah begini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku, perhatikan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku, perhatikan ya, banyak orang baca ayat ini fokusnya itu diberkat, berkatin, berkatin saya, kalau tidak berkatin saya, saya tidak akan membiarkan engkau pergi, fokusnya di sini bukan berkat, fokusnya di sini adalah engkau, engkau, sekali lagi, engkau, karena kalau bicara mengenai berkat, saudara Yaakub pada saat itu, dia sudah kaya, dia sudah kaya, berkat yang buat saudara kembarnya dicuri sama dia, dia sudah dapat berkat dari papanya sendiri, dari Ishak, dapat berkat, dia lari lalu dia ke rumah, Laban di tempat mertuanya itu, dia diberkati lagi, dia kaya dan pada pada saat itu waktu dia mau kembali saudara, dia itu ternaknya banyaknya bukan main, sampai mesti dibagi beberapa lokasi, banyaknya bukan main jadi, dia bukan hanya sekedar kaya, tapi kaya raya ini Yaakub, sudah kaya raya, perhatikan di sini saudara, ada satu ayat di dalam buku Maliaki yang mengatakan demikian, Esau aku benci, tapi Yaakub aku kasihi, loh kok begitu ya, pernah baca ayat itu mungkin Anda, apakah Tuhan itu beda-bedakan orang, enggak saudara, cara kita melihat orang itu beda biasanya begini, cara kita melihat orang, saya melihat Yaakub itu artinya tukang tipu, cong tipu, deceiver, trickster, splanter, itu putih-putih, putih-putih, putih, tapi ternyata saudara, menurut saya, di dalam hatinya Yaakub itu ya, dia itu lapar akan sesuatu, tapi dia enggak tahu, dia pikir waktu dia tipu papanya, dia bisa puas, ternyata setelah dia lakukan, masih enggak puas, setelah dia tipu saudara kembarnya sendiri, dia pikir ya akan happy, enggak puas, takut dia kabur, dia pikir setelah dia kaya, banyak kekayaannya, hartanya banyak, dia pikir dia sudah puas, tapi masih ada tidak puas nih, something is missing, something is missing, apa ya, eh dia didatangin Tuhan, Anda baca ceritanya di buku kejadian, setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia bergumul, dia bergumul, dia bergumul, dia dapatkan jawabannya, ternyata, menurut saya pada saat itu kira-kira ya Yaakob usianya sudah tua ya, dia sudah punya anak-anak, ternyata istri sudah ada, anak-anak sudah ada, kaya sudah, kok masih kurang ya, oh, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang, ini yang saya miss, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku, mari kita bangkit mendiri, Jesus, 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 apakah anda apar dan haus akan Tuhan, saudara saat ini, saat ini kita ambil waktu, kita ambil waktu saudara, kita ambil waktu apakah anda izinkan roh kudus bekerja dalam diri saudara, Tuhan Yesus berkata barang siapa yang haus, datang kepadaku, datang kepadaku dan minum, minum, jangan kebanyakan teori, minum, datang kepada roh kudus, minum, minta lapar yang baru, minta haus yang baru, kita belajar dari empat orang ini, wah, ternyata apapun keadaan kita, waduh, waktu ada tantangan, waktu ditinggal teman, waktu berhasil, waktu sudah kaya raya sekalipun, oh ternyata kita tetap perlu Tuhan, perlu Tuhan, karena saudara, di dalam setiap hati manusia, itu ada kekosongan yang gak bisa diisi oleh apapun dan siapapun, kecuali Tuhan, without me, you can do nothing, coba saat ini saudara renungkan, apakah mungkin Tuhan bicara kepada Anda saat ini, Anda melakukan banyak hal, banyak hal, tapi gak melibatkan Tuhan, bahkan Anda waktu datang ke gereja, mungkin Anda merasakan hadirat Tuhan dengan luar biasa, tapi the moment, the moment Anda keluar dari pintu ini, Anda rasanya sudah hilang aja begitu, dengarkan baik-baik saudara, dengarkan baik-baik, salah satunya, saya, istri saya, dan banyak anak-anak muda yang tahun 80-an dijamah Tuhan dengan luar biasa dan sampai saat ini masih berapi-api melayani Tuhan, tau gak kenapa saudara, karena pada saat setelah kita selesai persekutuan, setelah kita selesai mendengarkan firman, dengarkan baik-baik, setelah semuanya itu kita hangout, kita di di apartmen kita punya rumit banyak saudara atau kita pergi ke restoran, kita makan, apapun yang kita lakukan, kita banyak membahas apa yang dikotbahkan tadi, jadi pembicaraannya itu begitu saudara, pembicaraannya begitu sehingga membuat kita itu oh apinya mulai nyala terus, tapi sekarang ini banyak orang yang oh kebaktinya luar biasa, firman Tuhannya oh ya Tuhan oh kau bicara kepadaku puji-pujiannya luar biasa terima kasih Tuhan oh apalagi firmannya sudah bicara saya kena pastur tapi begitu keluar hilang pembicaraannya oh gimana nanti mau makan dimana nanti mau beli mobil apa nanti mau shopping dimana nanti ada sale dimana saudara gone senen selasa rebuk mereka berpikir hanya sunday oriented kita berdoa saudara yang setelah mendengarkan firman Anda saya 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 minta Anda jujur dengan diri Anda sendiri siapa yang mau lapar dan haus akan Tuhan bentar ya sebentar saya mau minta Anda menjawab dengan respon saya mau minta Anda angkat tangan tapi jangan angkat tangan buru-buru karena saya berdoa Tuhan lihat Anda saya akan tanya dan saya minta Anda respon dengan angkat tangan tapi jangan buru-buru angkat tangan Anda mengerti loh apa yang Anda akan lakukan ini Tuhan lihat are you with me roh kudus kau bekerja ya Tuhan oh God oh God Anda sudah melihat anak-anak kecil dipakai Tuhan luar biasa dan masih banyak lagi yang akan terjadi dan saat ini sekali lagi saya akan hitung tiga siapa siapa di sini dan saudara yang lihat online yang mau berkata Tuhan aku mau lapar dan haus kepada engkau aku mau datang kepadamu dalam hitungan ketiga Anda angkat tangan satu 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 dua dua tiga Jesus 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 oh God Tuhan 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 oh Rabah yang online anda juga ikut respond Yes Lord, ii rabah ratasan Yes Lord, kau lihat Kau lihat, lihat Tuhan Rabah ratasan Sembah Tuhan, sembah Tuhan Sembah Tuhan Lapar dan haus akan Tuhan Yes Lord Yes Lord, yes Lord Di hadiranku Kau ambilani Seluruhi Di atas Desa Kau buka hati Tentang Yes Lord Berserah 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 Di hadiranku Tentang Akhir Seluruhi Berserah 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 One more time. One more time. Kami datang kepadamu. Kami berseru kepadamu ya Tuhan. Pada saat ada orang-orang yang menjauh dari kami. Karena kami mengikut engkau. Tuhan engkau ingatkan kami ya Tuhan. Sama seperti Simon Petrus. Engkau Tuhan. Kepada siapa lagi kami bisa pergi. Kecuali kepada engkau ya Tuhan. Karena perkataanmu adalah hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan saat ini. Pada saat kami mengalami apapun di dalam hidup kami. Pada saat kami berhasil. Pada saat kami semuanya oke-oke aja. Pada saat kami kaya sekalipun semuanya oke. Kami tetap mencari hadiratmu. Karena kami percaya ya Tuhan. Kalau engkau hadiratmu tidak bersama dengan kami. Jangan bawa kami lebih lagi maju lagi. Kami perlu hadiratmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bless your people. Bless your people semuanya. Berkati, berkati, berkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.